Alhamdulillah, saya puji bagi Allah, ikutin ini amuda, Alhamdulillah Saya mau ngerjain Mili, ih kenapa sih Hana iseng banget, Miss Magic bener-bener kesul deh Besok Mili sekolah pasti badannya merah semua, kesain Ternyata-ternyata Al berhasil mendapatkan pecahan dolar kristal dari Gali, siapa suruh sih gatel-gatel karena ulatnya ikodem Apaan? Aduh, Miss Magic jadi khawatir kan sama keadaan Aura dan Adara Sedangkan, Magic Five yang lain di keadaan Alif masih terperangkap sama Nyai Kodem Bahkan, kekuatan Raja juga gak berhasil kan Magic Fivers Aduh, mereka kan gak bisa meminta tolong Inces ipit, kebangetan banget deh Nyai Kodem dan Raja Irsyad, mana yang mau minta pertolongan siapa? Siapa bilang kita gak punya bantuan? Inces ipit! Robot Robot Eta udah gak ada Sudah dibuang kesungguh Oh oh, Gali baru sadar kan kalau pecahan bola kristalnya udah hilang Siapa suruh sih tadi gatel-gatel Aduh, Magic Five yang di Ika masih terperangkap sama Nyai Kodem Miss Magic makin khawatir sama Naura dan Adara Apalagi, bola kristalnya hampir kembali utuh Magic Fiveers Pas Nyai Kodem tidur, Om Om de Garongs berhasil datang Magic Five yang tau, langsung khawatir kan? Aduh, lagi-lagi di Ika berbohong kan Magic Fiveers Mereka kok bisa disini sih? Eh iya, pas kalian lagi tidur Aku nyalin asep Ah? Don't worry, santai Mereka baik kok Emang mereka bisa diandelin Ternyata-oh ternyata De Garongs punya alat menghancur bahan kimia Emang keren deh Magic Fiveers Mereka berhasil diselamatkan De Garongs kan? Aduh, baru juga keluar Nyai Kodem malah kebangun kan Magic Fiveers Alif malah terkena dampaknya Eh, tapi Magic Fiveers Alif malah gak kenapa-napa kok Alif? Kok hal adalah? Loh, kok Alif berkenapa-napa? Alif? Liv? Hah? Dia bukan racunnya Hah? Eh kok bisa? Pokoknya racun Aha Gue tau nih Lu cuma ngacem kita doang kan Ah, sepik-sepik ini mah Yah, nyaknya ngapa-ngapa bocang Ternyata-ternyata Inilah Mbak Gono Yang menukarkan racunnya dengan air biasa Ah, ini nih yang Miss Magic tunggu-tunggu Pertolongan dari Mbak Gono Bahkan Mbak Gono juga menantang Nyai Kodem Dan menyuruh yang lain Menghancurkan bola kristalnya Ambil bola kristal itu Chris, ayo Ayo, ayo Eh, ayo, ayo Eh, ayo, ayo, ayo Eh, anak orang pelan-pelan lo Maaf, percaya kedeluh Pakanya, aduh Kempesin apa badan lo Nah, ayo, ayo, ayo Ya, ayo, ayo, ayo Ya, ayo, ayo, ayo Ya, ayo, 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 ayo Ya, Rishab menyental-murotal di sana Di saat Rasha memusnahkan batu kristalnya Bola kristalnya Nggak hancur juga Magic Fighter Padahal udah ada bantuan Dika kan Jangan ada yang berani sentuh bola kristalnya Hadapin Nyai sekarang Aduh, ini lagi Nyai Kodem udah menyerang mereka aja Magic Fibers Eh, baru aja Nyai Kodem larang buat menyentuh bola kristalnya Malah Nyai Kodem sendiri yang menghancurkan bola kristalnya Eh, yes Magic Fibers Akhirnya bola kristalnya pecah kan Lagi-lagi Tanda lahir Adara dan Naura ada di langit kan Magic Fibers Tubuh Naura dan Adara udah kembali memudar Semoga mereka bisa diselamatkan ya Magic Fibers Gara-gara Nyai Kodem nggak terima Dia langsung mau menyerang Mbah Gono Untung Rasha langsung menyerang Nyai Kodem lebih dulu Oh-oh Magic Fibers Nyai Kodem jadi terkapar kan Gara-gara serangan tambahan dari Mbah Gono Ih, Miss Magic jadi suka deh sama Mbah Gono Kalo udah jadi bestingnya Magic Fibers Waktunya Ain serang dia Gah 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 Setelah itu, mereka langsung berdoa dan menyatukan kekuatannya Semoga kekuatan Adara dan Naura kembali ya Magic Fivers Tanda lahir Naura dan Adara jadi menghitam di langit Apa ini pertanda kalau kekuatan mereka sudah kembali ya Magic Fivers? Ini bakal ada kejadian apa lagi sini? Gue juga gak tau, Gip Tapi gak adara kemana ya? Iya, tadi gue sempat lihat duangnya Adara terbang ke atas gitu Terus hilang gak tau kemana Gak jangan-jangan beri lagi ke Adara gitu Masalahnya gak ada orang buat jagain karanya narus Madara ya, sono Gak lupa dong Magic Fivers Gibran lanjut nanti soal Amdegarongs dulu Apalagi, pasti mereka shock banget melihat kekuatan rahasia Astaga Magic Fivers Miss Magic jadi kasian sama Aset Dia malah jadi merah kan gara-gara ulah anak Untungnya, Mili baik Mili rela jadi merah juga kayak Aset Ih ini mah, Aset bisa kelopak-kelopak deh sama Mili Mili? Kamu? Iya, udah kamu gak sama lo lagi Jadi nanti di sekolah kan kamu ada temen Manusia merah Kamu rela ngelakuin ini semua demi aku Lame ya, kenapa? Kan kita temen Lagian juga gak mungkin dong aku ke sekolah gak mandi Ah, kalau begini caranya mah Si Pipit mah lewat Apa aku ganti halun aja ya, kemili? Yang peduli sama aku Cinta sepihak teh sakit, eh Kata orang-orang mah begitu Oh-oh, Mbak Gono hampir aja menghancurkan Nyai Kodam Tapi Nyai Kodam mah aku buruk bangun duluan Mbak Gono jadi diserang sama kartu tarotnya Lizik Mane Mane serang Aeng di saat Aeng tidak sadarkan diri Karena Mane harus mati Ini desa Aeng, wilayah Aeng Bukan Mane Ya Aeng tak peduli Ini mau desa atau wilayah siapa Rasakan itu Tarot Pas Magic Five sampai di keriaman Hadi Adara sama Naura masih aja terdiam Magic Fiveers Aduh, ternyata kekuatan mereka masih tertukar Belang Adara harus dipakai sama Naura Magic Fiveers Baru kan mereka kembali sadar Tuh kan Magic Fiveers Adara masih aja mendengar suara hati di Ika Apalagi Naura tiba-tiba hilang Lu udah sadar dan kebaikan Lu panik banget Takut lu kenapa-napa Eh, guys Tapi Kenapa gua masih bisa Dengar suara hati orang ya? Gua dengar suara hati di Ika Emang lu dengar apa? Nah Alhamdulillah akhirnya kita selamat Iya Wah, bala! Gak apa sih tadi apa Kenapa siapa ngilang gua? Kaget! Biar lu tadi ngilang Nanti itu gua shock Aduh, bahaya banget Magic Fiveers Ikaudamu menyembuhkan praja Karena Cuma praja doang yang bisa membantunya Ikaudam Aduh, bahaya banget ini Gara-gara baru dak Eta Aing Teja digagal buat satuin bola kristal Aing sama gelangnya Adara Dan sekarang kekuatan Aing masih setengahnya Aing harus mencari pecahan bola kristal Aing lagi Aing harus sadarkan dan sembuhkan praja secepatnya Cuma praja yang bisa nolong Aing buat dapetin bola kristal Aing Gemes banget Magic Fiveers Al jadi bayangin Kalau Al jadi pacar Adara Dan Dengan lu terima bola ini Menenakan juga kalau lu terima cinta gue Jadi lu terima apa enggak? Terima Adara Terima 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 Gua pikirin ntar aja deh Tapi yang pasti gua bakal lakukan itu Magic Five masih bingung Sama kekuatan Aura dan Adara yang masih ketuker Langkanya Mereka mencoba meminta petunjuk ke Buku Sakti Duh, semoga mereka berhasil ya Magic Fiveers Buku Sakti Kasih kita petunjuk gimana cara kekuatan Aura sama Adara yang bisa beri permulaan Buku Sakti Please Nah Ada tuh petunjuk Baca insya Kekuatan masih tertukar Tapi yang meningkali tangan sudah kembali Lakukan misi kebaikan dengan pertukaran itu Memanfaatkan kesempatan Yang akan menutup pada bintang merah tempat terimbang Bintang merah akan mengembalikan sumur Aduh Magic Fiveers Irsyad jadi histeris Pas tau Inces Ipid yang ada di sumur Untungnya Jumlah bisa mengangkat Inces Ipid Eh, bentar ya Awasin dulu Inces Ipid Gua mau ngambil tas dulu Bentar Pake kekuatan gua Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Selawatu, walas-walas Inces Ipid jas 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 Di kediaman Praja Walas baru sadar Kalau pecahan bola kristalnya tuh hilang Magic Fiveers Ternyata-al ternyata Pecahan itu disimpan sama Al Lagi cari Al Malah bantuin Ini Al, tante teh Nyimpan barang disini Tante simpan Bentuknya tuh kayak pecahan-pecahan gitu Terus bersinar gitu Pecahan bola kristal Nah, kamu tak tau Iya, tante Itu udah alamanin kok Jadi Al juga gak sengaja ngambil itu Pas galih gak sengaja jatuhin barang itu Dan setelah arah cari tau Terus itu pecahan bola kristalnya nyai kodam ya Miss Magic jadi gemes kan sama Rasha dan Naura Sampai-sampai Rasha iketin sepatu Naura kan Aduh, ini mah Miss Magic yang iri deh Kekian kaya kamu masih sakit Kekian kaya kamu masih sakit Enak Bisa aja Masih ya Kekian kamu kenapa masuk sekolah sih Kamu kan masih lemes Enggak, baik-baik aja Aku masih bisa ke sekolah Emang kenapa? Kalau masih bisa sekolah Kenapa gak sekolah? Emang kenapa kalau sekolah? Di lain sisi Dika jadi mikirin soal Adara kan? Ici Dika jadi mau ungkapin perasaannya ke Adara kan? Magic Fivers Asam Adara udah dikasih kesempatan juga Malah gak aja dijadiian Kalaupun Adara terima gue Itu keberuntungan gue aja berarti Ungkapin aja kali ya Rasha masih terkapar Magic Fivers Rasha baru mau disembuhkan sama Nyai Kodam Ih, Hana cocok banget ya sama The Hebrings Tuh, liat aja Dia bener-bener iseng banget deh Kita akan memilih dulu yuk Ngapain? Kita ajak demi vlog Dia lebih seru dong Ya, bener juga sih Oh my god Sembu iseng, pintar banget Maka kita sedarah yang sefrekuensi Sari yang baru pulang Malah disuruh melayani prajirin Nyai Kodam sarapan Bener-bener deh Udah gak pulang Malah nyuruh-nyuruh aja Untung ada Laras yang menguatkan Sari Laras minta maafnya, teh Laras, teh, mewakili APRAJA Kamu minta maaf sama Tete Sebagai adiknya Laras, teh malu Kalau apelajatnya udah ngelakuin hal ini sama Tete Laras, kamu mau usah pikirin Sekarang Tete berniat untuk tetap tinggal di rumah ini Demi keselamatan berajem, Al Hana sama Iis, jadi kaget kan Lihat badan Mili dan Asep Bener aja Hana gak suka kalau Asep ikut-ikutan jadi warna merah Tuh kan, Hana berharap kalau gila Nilfo sama Mili Lah, kenapa sama Asep juga sih? Kan Mili jadi gak malu-malu amat dong kalau Asep merah juga Ya udah deh, biarin Yang penting, Gibran nanti Ilfo sama Mili Pasian banget, Hana Baru juga mau sosok baik Kalau gak ditanggepin sama Gibran Gibran malah langsung nolongin Mili kan? Kayaknya ini bisa dihilangin deh Gara-gara gak terima Cuma Mili yang dibersihin Asep jadi nyelah gitu aja kan? Ternyata, ternyata Gibran minta tolong alat Irshad Buat bersihin noda merah di badan Asep dan Mili Bener aja Magic Fivers Badan Asep jadi bersih kan? Oh oh, Hana jadi makin kesel kan? Melihat Mili yang ditolongin sama Gibran Siapa suruh jahat sih? Eh tapi, Miss Magic jadi salvok deh sama Gibran dan Mili Gemes banget soalnya Makasih ya, Rishad Sama-sama Bentar, bentar Makasih ya, Rishad Makasih ya, Rishad Kok kamu makasih ya, Rishad sih? Lah, kan ini alat buatannya Irshad Tapi kan aku yang bawa ini disini Sumpai bisa bawa alatnya Irshad Hmm gitu ya Yaudah deh, makasih ya, Gibran Eh, gantengnya mana? Udah, makasih ya, Gibran yang ganteng Mili, Mili Polos banget sih Masa gua suruh bilang kayak gitu ngomong aja? Eh, Mili tuh emang bolot pisang sih Percaya wanya dia mau ngomongan boi darat Ih, aku tuh gagal deh bikin Gibran yuk filsam Mili Adara, jadi kasih kan nih mendengar suara hati orang? Tapi dia mau mendengar suara hati Hanna kan? Menjelas-jelas rencana jahatnya Hanna Eh, eh Awas manainya, Mili Iya, aku sekarang gagal ngerjain kamu Tapi, pokoknya aku gak bakal tinggal diam Aku pastiin kamu gak bakal bisa deket-deket lagi sama Gibran Jadi, Hanna yang kerjain Mili? Wah, Tici belum menerima psikopat ya Awas jadi khawatir Pas tau Adara yang hampir dibunuh sama peraja Awas langsung meninggalkan Dika gitu aja Kayaknya, Dika gak jadi mengungkapkan rasanya ke Adara deh Bukan, gue mau nyakit orang linggo sayang Iya, iya Sorry Yusuf Serius, sorry Bener gak? Bener, bener Ya Allah Mungkin nyokap sekarang Adara juga mau disakitin Gue suruh Adara dulu, tunggu sini Eh Al ternyata masih cinta sama Adara Ih, Hanna kenapa sih Magic Fivers? Masih aja deket-deket Gibran terus Dia sampai pura-pura sedih karena keluarganya Eh, aduh Apa? Kenapa? Ini Gib, aku keinget orang tua aku Aku jadi sedih lagi Ya udah, kita duduk ke sana dulu yuk Al sama Adara akhirnya berdua lagi kan? Al ngerasa bersalah sama kelakuan peraja ke Adara dan Naura Tapi tiba-tiba aja Adara jadi dengar suara hatinya Dika, Magic Fivers Semoga Adara dan Al menambungkan lebih sebahagia bersama Adara memang keliatan lebih cocok sama Allah Dika, dimana dia? Nah, buat Magic Fivers yang penasaran Jangan lupa untuk tonton terus Magic Fives setiap hari di Indosier Atau tonton tayangan ulangnya di video Sampai jumpa di update selanjutnya Salam, Peace Magic!